Woi guys, bing beng bumbadabung beng beng Jadi hari ini gue akan demonstrasi mau masak Ya guys, gak masak beneran ya guys Gue cuma pengen Ini, jadi Jadi guys, gue sudah menemukan solusi Untuk dirapan kita makan ikan Murah ya guys Jadi ini ada Filet ikan beku Ini filet atau filet sih, ya bodoh lah Pokoknya filet ikan beku, ini harganya 27 atau Ya pokoknya gak sampai 30 ribu lah Dan ini udah Kalian lihat ya, ini udah Setengah kosong Jadi gue dapet 3 filet, terus gue udah pake 2, ini yang Potongan kedua ya, jadi Jadi sehari tuh gue pake Setengah filet, dan ini gue potong kecil-kecil Untuk Binatang-binatang gue guys, jadi ini juga Salah satu alternatif pakan Buat hewan-hewan kalian, kalau kalian piara hewan-hewan Yang makan ikan ya, kalian kalau kasih makan ikan Itu gak harus ini ya guys, kalian bisa tetep kasih makan ikan hidup Kalau kalian gak keberatan, tapi kalau misalnya kalian agak keberatan Misalnya dengan Live feeding atau apa ya, silahkan kasih Ikan filet kayak gini ke kura-kura kalian Tapi guys, kalau menurut gue Menurut gue nih ya, ada terkurangan Dari filet ikan ini guys Pertama, dibandingkan dengan Ikan hidup yang kalian kasih ke kura-kura kalian Sambil gue potong aja ya Jadi dibandingkan dengan Ikan hidup yang kalian kasih ke kura-kura kalian Kan kalau ikan hidup itu kan Mereka ada tulangnya tuh Dan kalau kalian kasih makan ke kura-kura kalian kan Tulangnya juga kemakan Nah itu kan kalsium buat binatang kalian kan Tapi kalau misalnya filet ini kan Daging doang, gak ada tulangnya Jadi Jadi apa Jadi ya mungkin Akan agak kurang kalsium sih guys Tetap Kalau gue Gue pribadi lebih memilih Kasih makan ikan hidup Daripada Filet terus-terusan guys Jadi ini filet untuk Ya Sekedar Variasi aja lah Buat makanan mereka Jadi gak Gak itu-itu terus makanan Kan gue selalu bilang Kalau makanannya variasi tuh Lebih bagus Jadi ini sekedar variasi aja Dan Ini kayaknya ikan laut sih guys Ini gue gak tau ini Ini ikan apaan Tapi Kalau ada yang tau Ini ikan apaan nih Kayak gini ya bentukannya Tolong tulis nih kolom komentar ya guys Jadi kalau gue sehari pake Setengah aja Gak usah banyak-banyak Si Benrocky kita harus potongin kecil-kecil guys Mereka lebih gampang makannya Bongkahan-bongkahan kecil Daripada gede-gede Selama itu kan si Benrocky pada bar-bar Kalau kita kasih apa Potongan-potongan gede tuh pada rebutan Soalnya kan Yang satu gigit Belum ketelen Yang satu udah gigit lagi gitu Jadi rebut Hutan barbar kan Jadi kan Ini ada tiga Ini kemarin gue beli ada tiga Jadi 9 ribu Jadi masing-masing potongannya 27 ribu bagi tiga 9 ribu 9 ribu bagi dua 4 ribu 500 Jadi sehari makan 4 ribu 500 kurang lebih Kayak gitu lah guys Kurang lebih Sebenernya sih standar sih Gak murah-murah amat Cuma ya Ya boleh lah Buat alternatif Biar kura-kura kalian tuh gak bosan Makanya itu Ya udah guys Gue akan potong-potongin ini dulu Ntar gue bagiin pas Mataharinya udah terang ya guys Kalau ini kan masih agak gelap nih Jadi ntar gue potong-potongin ini dulu Begitu kelar Dan begitu ini udah bener-bener cair Soalnya ini masih ada Beku guys Jadi begitu ini udah bener-bener cair Dan matahari sudah terang-benerang Baru gue akan video-in lagi Gue kasih makan mereka satu-satu ya guys Oke lah guys Jadi ya Ya karena mendung mataharinya Jadi gak nolol Jadi kita langsung aja kasih makan ini Ikan ke dinapang-dinapang ya guys Duh Hehehe bercanda guys Yaudah guys Jadi yang pertama Dapet Kita kasih Alfred dulu kali ya Nah ini dia Alfred Hehehe Oke abis Segitu aja cukup ya guys Disitu Siapa ya Ini aja deh Brandy sama Pablo dulu Brandy dapetnya agak gede ya guys Ini kan Brandy nih Brandy Digit Nah udah dia makan tuh Ini dia Pablo Ini dia Pablo Yeeh malah dimakan cupang Nah itu dia makan tuh guys Nah jadi Gak masalah kalian kasih potongan agak gede kayak gini ya guys Karena mereka juga mesti belajar mencabik-cabik makanannya Kayak gini kan dia mencabik-cabik nih pake kuku depannya Jadi emang gak perlu banyak-banyak ya guys Kalian kasih makan binatang Kalau kalian rutin tiap hari kasih makan Kayak si Pablo gini kan makan tiap hari Jadi ya Gak perlu banyak-banyak Lebih baik sedikit-sedikit tiap hari Pinky Pinky Nah ini pinky gue taruh sini ya guys Pinky gue taruh sini Kalau kasih makan daging Karena Kalau taruh di kolam gede kotor Bersihinnya susah Kalau ini kan gue kurasnya gampang Kalau kolam gede Kalau kolam yang itu kan susah gue kurasnya Ribet Nah itu dia lagi makan tuh guys Jadi begitu dia habis makan yang ini Kita pindahin dia Tuker sama Unifilis ya guys Oke guys Sekarang kita di tempatnya Renata Rere Renata Mana hey Mana kamu Oh ini dia Ini dia si Renata guys Kekliatan gak Tuh Tuh dia guys Renata Hey Ini makanan untukmu Kalau si Renata gue gak potong kecil-kecil Karena Dia kan tinggal sendiri ya Jadi dia tuh gak terlalu rebutan sama Binatang Kalau si Benrocki gue harus potong kecil-kecil Karena Kalau gak gue ituin Kalau gak gue potong Dia tuh rebutan satu sama lain guys Oh dimakan tuh guys Dimakan Oh kayaknya si Renata masih bingung Ini apaan guys Begitu dia tau ikan Langsung dilahap dia guys Ya lanjut guys Nah oke guys Selanjutnya ada si Nova sama si Uni Nah ini si Uni Si Uni Nah ini airnya bersih ya guys Abis dibersihin airnya Diganti Bukan dibersihin lebih tepat Makan nih Maaf ya guys Bebayang Tapi pasti keliatan kan Coba begini Eh makan gak sih Makan dong Ini si Nova kemana ya Kayaknya dia gak terlalu pede Kalau ada gue disini guys Jadi udah ini kita taruh sini lagi Jadi satu Dua Kita cari si Nova Abis itu baru kita pantau lagi ya guys Nah ini guys Si Nova Dia tadi ada di bawah tupukan Daun-daun kering Si Nova ini tuh emang cenderung Kalau airnya lagi bersih itu Dia gak terlalu mau Ada di air guys Nah ini ada daging buat kamu Tuh Dia cuekin kan Nah tuh dia liat yang punya si Uni Tuh dia langsung makan tuh guys Punya si Uni Tuh dia langsung makan Wah ini kayaknya sih Si Uni gak kebagian guys Ini ada satu lagi nih Coba kita lempar ke mereka Ini makan Siapa yang makan Wah ini si Uni gak kebagian Ini gue mesti tabur pelet nih Tapi ikan sih abis itu Dikasih ikan hidup Abis Gak mau guys dia malu-malu Yaudah kita lanjut aja Kasih makan yang lain ya guys Pinky udah mau kelar guys Yaudah kita kasih si Ben Rocky dulu guys Ini gue cincang kecil-kecil karena Eh gue potong kecil-kecil karena Kalau enggak guys Rebutan mereka guys Ntar jadi gigit-gigitan Jadi apa Mana nih Tuh coba Siapa yang mau ambil tuh 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 liat tuh Dia udah mau tuh Cuma dia ragu Hei gigit yang bener Nah Mana lagi sih Kok ada yang nyilang sih Nah tuh tuh ada satu tuh disitu Eh dua Mereka kayaknya masih bingung guys Binatang-binatang di rumah gue ini Soalnya ini gue tuh baru pertama kali Memang Baru Tiga Tiga hari belakangan ini Eh Empat hari belakangan ini lah Empat hari Eh Iya guys Empat hari belakangan ini Ngasih kayak gini guys Sebelumnya belum pernah Jadi kayaknya mereka masih Confuse ini apaan Tapi yang jelas kan Lu udah liat kan pada Tadi mereka pada makan kan Jadi yaudah guys Ini kita tinggal aja guys Ntar pasti abis kok Kemarin juga abis soalnya Coba Pinky udah kelar belum Pinky udah kelar Ini udah gantian ya Kamu jalan-jalan dulu di kebon Aduh Jangan berontak Jatoh ntar nyungslep Nah udah Jalan-jalan di kebon Nah ini dia Seperti biasa di tempat Persembunyiannya Ayo kita bawa Si Pinky tuh Makanya berantakan Makanya gue pindahin kesini guys Dia tuh makanya berantakan Gak kayak yang lain Makanya gue pindahin kesini Karena gue males nguras Kolam yang gede guys Kalau yang ini Gue gak masalah Kuras-kuras Ini harus gue kuras nih abis ini Lihat tuh Lihat berantakan semua Kita coba ya Tadi si Unifilis Satu kan gak mau Coba yang si Dua Mau gak? Dua Namanya Dua Masa Dua Dua Lipa gitu Iya Dua ya Namanya Dua Eh Dua Dua Unifilis Dua Jadi Dua Dua Lipa Ini Dua Lipa namanya Oh dia mau tuh guys Dia mau tuh guys Oh iya ini namanya Dua Lipa ya Mulai sekarang guys Iya kan Unifilis Dua Jadi Dua Dua Lipa Pokoknya kita tunggu Sampai dia gigit ya Pokoknya kita mau tau Dia mau makan ini atau enggak Soalnya kalau untuk si Si Dua ini Gue baru pertama kali kasih ikan Kemarin-kemarin Belum gue coba ke dia Ini pertama kali banget Gue cobain ini ke dia guys Kayaknya sih ini ikan kurang amis ya guys Maksudnya ini kan selalu udah dibersihin Dan lain-lain kan Jadi Kurang amis Kurang menarik gitu Makanya yang lain-lain juga agak bingung Ini apaan kan Mereka kayak Kok kayak kenal Tapi enggak Santap gak ya Santap gak ya Padahal cuma ikan Itu dimakan tuh guys Sama Unifilis Sama dua Sama si dua Itu liat Sehatan gak sih Tuh Ditalan sama dia Berarti dia makan ya ini Semua makan ya Kecuali ya Unifilis yang satu di depan tadi Yaudah lah guys Jadi sekian aja videonya buat kalian Nah jadi setelah nonton ini Moga-moga kalian ngerti Kalau misalnya Pakan itu gak harus selalu pelet Gak harus selalu cacing Gak harus selalu ikan hidup ya Kalian bisa cari Pakan-pakan alternatif Yang bisa kalian temui di supermarket Itu gue beli di supermarket Soalnya guys Nah jadi ya Yaudah sekian aja videonya Terima kasih teman-teman semua udah nonton Semoga video ini menghibur Dan bermanfaat Untuk kalian semua Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya